Kali ini kita akan bahas-bahas lagi sejarah dibalik beberapa pop culture Jepang Jauh-jauh hari aku udah pernah bahas yaoi ataupun yuri Sekarang kita akan bahas masuk ke istilah yang cukup terkenal Yaitu trap Apa itu trap? Jadi trap sendiri adalah sebuah istilah slang yang digunakan pecinta di Jepangan Untuk menggambarkan karakter biologis laki-laki Yang memiliki perawakan cantik atau sifat feminim Terkadang kalau kita nonton anime kita bisa menemukan karakter yang terlihat cantik dan imut-imut Tapi ternyata dia itu cowok Nah orang-orang menyebut karakter tersebut dengan istilah trap Yang memiliki artian perangkap atau jebakan Karena penonton terjebak dengan penampilan karakter tersebut Setiap harinya orang-orang ini selalu berkembang dengan istilah-istilah yang unik Untuk mendeskripsikan sesuatu yang baru di kehidupan masyarakat Trap adalah salah satu istilah yang sering digunakan orang-orang di luar Jepang Dalam menggambarkan julukan kepada para lelaki Yang memiliki perawakan seperti perempuan Tapi Jepang sendiri tidak menggunakan istilah trap terhadap hal tersebut Para otaku kebanyakan menyebut karakter tersebut Dengan julukan otokonoko Dan otokonoko sendiri memiliki artian sebagai putri laki-laki Bagaimana hal ini menjadi populer di Jepang? Bagaimana transisinya terhadap ke Jepangan? Mari kita bahas Bagaimana transisinya terhadap ke Jepang? Trap atau otokonoko memiliki gambaran sederhana Yaitu laki-laki seperti perempuan Dan banyak yang menanyakan bagaimana sifat laki-laki menjadi perempuan ini datang Junko Mitsuhashi sebagai salah satu penelitian sosial dan budaya Jepang Yang cukup terkenal Menyebutkan jika elemen penggambaran laki-laki layaknya perempuan Sudah ada dalam sejarah Jepang itu sendiri Yaitu pada cerita kaeser ke-12 yaitu Yamato Takeru Dimana dia ini mengalahkan musuhnya dengan menyamar sebagai pembantu perempuan Dalam pesta minum musuhnya Dan memang yang dilakukan oleh Yamato Takeru ini adalah sebuah taktik dalam sebuah peperangan Tapi elemen otokonoko sendiri mulai menjadi lumrah ketika memasuki era Edo Atau Kesogunan Tokugawa Dimana masyarakat ini mulai mengenal hiburan pertunjukan teater bernama Kabuki Di zaman Edo pertunjukan Kabuki ini hanya boleh dimainkan oleh para aktor laki-laki Tentunya ini membuat kita ini bertanya-tanya Terus bagaimana dengan karakter perempuan dalam pertunjukan tersebut Jadi perempuan sama sekali tidak diperbolehkan naik ke panggung Sehingga peran perempuan dalam pertunjukan tersebut dimainkan oleh laki-laki Dan di zaman itu para lelaki yang memainkan peran perempuan dalam Kabuki disebut Onagata Di zaman Edo para calon pemain Kabuki ini harus melewati sebuah tahap Dimana tahap ini para pemain harus melayani para pelanggan Entah itu laki-laki atau perempuan Dan hal ini dianggap sebagai magang dari para calon aktor Kabuki Dan para lelaki yang melayani ini disebut sebagai Kagema Kalian paham kan maksudku melayani itu apa? Ya itulah pokoknya Hal inilah yang membuat beberapa penelitian menyebutkan Jika para pemain Kabuki melahirkan sebuah jiwa baru Dimana mereka ini memiliki sisi laki-laki dan perempuan Dan membuat para pemain Kabuki tidak malu untuk menunjukkan sisi feminim dan kecantikannya Tapi pada akhirnya di tahun 1800an Kraft Ebbing sebagai medis dan pesikiater dari Jerman Mengenalkan Jepang tentang ilmu lewat buku-buku yang ia tulis Dimana Kraft Ebbing ini menjelaskan jika laki-laki feminim Adalah salah satu subdivisi dari penyakit mental parafilia Jadi hal tersebut disebutkan sebagai penyimpangan libido manusia Sehingga di Jepang pada periode tersebut Laki-laki berpakaian perempuan atau wanita akan dicap sebagai orang aneh Tapi setelah perang dunia terjadi Banyak para lelaki di Jepang ini menjual dirinya di pinggiran jalan Tapi para lelaki tersebut menggunakan pakaian wanita Dan disebutkan seperti dalam buku yang ditulis oleh Junko Mitsuhashi Era setelah terjadinya perang ini membuat transisi besar kepada laki-laki Dalam menunjukkan dirinya seperti perempuan atau waria Dan kemudian di tahun 1950-an Jepang kedatangan seorang penulis dan penyanyi yang sangat terkenal saat itu Yaitu Akihiro Miwa Dimana influensinya ini terhadap dunia perfilman dan musik Membuatnya sebagai orang yang cukup berpengaruh dalam dunia industri entertainment Tapi di sisi lain Gaya feminim dan cantik dari Akihiro Miwa ini Membuat gebrakan baru di tahun 50-an Sehingga menciptakan sebuah jenis subkultur baru Layaknya Beauty Boy Kita semua tahu di tahun 70, 80, dan 90-an Menjadi perkembangan besar budaya Jepang dalam anime, manga, dan doujinshi Dan tentu saja elemen laki feminim dimasukkan ke dalam budaya tersebut Hingga ke tahun 2000-an Artis manga bernama Mika Kawachi Mulai menggunakan kata otoko no ko Dalam majalah Sojo pada tahun 1975 Dan disebutkan jika majalah ini menjadi tempat awal Kata ini muncul Walaupun sebenarnya tidak tahu kapan kata otoko no ko ini pastinya muncul Kemudian dilanjut oleh situs papan buletin elektronik bernama 2 Channel Menggunakan kata otoko no ko pada tahun 2000-an Tentu kata otoko no ko ini semakin populer Hingga menjadi istilah umum yang digunakan para otaku Dalam menyebutkan karakter laki-laki feminim Terutama pada konvensi doujinshi pada tahun 2006 Dan kata otoko no ko ini menjadi semakin populer di internet pada tahun 2010-2012 Dan menjadi bahasa gaul di internet Sekaligus menjadi meme di internet Nah elemen otoko no ko sendiri ini semakin berkembang luas di dunia anime dan manga Dan uniknya beberapa penonton luar Jepang ini merasa tertipu Dengan penampilan karakter otoko no ko Sehingga para fans luar negeri terutama barat Mulai menggunakan istilah trap kepada karakter tersebut Dan semua ini mengalir hingga ke zaman sekarang Dimana kita ini mulai mengenal kata trap kepada karakter laki-laki Yang memiliki sifat feminim dan wajah cantik Menurut Junko Mitsuhashi Hal besar yang membuat otoko no ko ini bertahan hingga zaman sekarang adalah Unsur moe dan para otaku Bagi pop culture Jepang Hal imut adalah nomor satu Sehingga hal tersebut menutup fakta Entah itu perempuan atau laki Jika mereka bisa menunjukkan unsur keimutan tersebut Mereka akan diterima terhadap pandangan para otaku Dan Junko Mitsuhashi ini memberikan definisi jika otoko no ko Adalah anak laki-laki lucu yang menggunakan pakaian perempuan Sehingga membentuk sebuah kesimpulan Yaitu keinginan seorang laki-laki Dalam menunjukkan sisi lucu imut layaknya budaya otaku Jadi itu dia pembahasan kita kali ini terhadap sebuah karakter laki-laki imut Yang sering dijuluki sebagai trap Semoga konten ini menambah informasi baru buat kalian Dan tetap menghibur kalian Makasih yang sudah menonton sampai habis Jangan lupa di-share ke teman kalian Aku Jen, TMM, see you next video